Salam sahabat-sahabat tani Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat persemaian wahan kering Yang disiapkan untuk ditanam menggunakan mesin Tanah ditaburkan di bedengan yang dilapisi plastik seperti ini Yang nantinya untuk menebar benih yang sudah mulai berkecambah Jadi benih sudah direndam, beram Dan tanah yang digunakan yaitu tanah kompos atau campuran Antara tanah abu sekam dan sekam lapuk Itu untuk tahap pertama medianya dulu ditebar Seperti ini secara merata Nah setelah rata Nanti kita tebarkan benihnya Benih pun ditebar secara merata, rapat Tapi dibuat serapi mungkin Jadi tidak sampai bertumpukan Sebelum ditebar Sebelum ditebarkan benih Ini diratakan dulu Serapi mungkin Supaya nanti dalam pertumbuhannya bisa serempak Nah setelah benih ditebarkan merata Seperti ini Untuk kelihatan yang di tengah ini Adalah selang trip untuk membagi bedengan Jadi setiap bedengan di belah tengah menjadi dua jalur Ini yang jalur 130 cm Dibagi dua dengan selang penyekat Dan Nantinya Ini untuk dipotong Dimasukkan dalam mesin Ini berukuran 30 x 60 cm Jadi terus begini Setelah selesai Menutup Dari Persemaian Gabah atau padi yang Sudah mulai berkecambah ini Lalu Kita siram Untuk penyiraman Supaya Tutup medianya Tidak rusak Atau tidak terbuka Itu menggunakan Sprayer Seperti ini Disiram Merata Semua Sampai Betul-betul Basah Nah nanti Kalau sudah Basah semua Merata Ditutup lagi Dengan Terpal Menunggu Sampai Dua Atau Tiga hari Baru Dibuka Nanti Dia sudah Mulai Bumbu Oke Sampai disini dulu Sedikit Gambaran Mungkin Ada yang Perlu Mengetahui Bagaimana Caranya Membuat Benih Lahan Kering Cukup Mudah Cukup Praktis Dan Simple Dan Akhirnya Sampai Disini Dulu Dan Akhir Assalamualaikum Pram 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 Pram